Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan review salah satu skincare asal Korea yaitu Kirekel Skincare Jadi Kirekel Skincare itu berasal dari Korea Dan kali ini aku bekerja sama dengan Kirekel Indonesia dan juga Closet Indonesia Jadi Kirekel itu yaitu skincare berasal dari Korea dan juga fokus di skincare khusus jerawat gitu Dan kali ini aku bakal bahas dua produk ini Nih, aku dapetin dari Closet Indonesia dan juga Kirekel Jadi produk yang pertama itu aku punya Kirekel Vitamin Surge C20 Nah itu fungsinya banyak banget, aku bakal review juga nanti Dan yang kedua, ini ada Kirekel Red Spot Pink Powder Fungsinya juga sama buat ngilangin jerawat gitu So kalau kalian penasaran, aku bakal review satu-satu dari dua produk Kirekel ini Jadi ini yang pertama, kemasan dus dari Kirekel Vitamin Surge C20 Kayak gini kemasannya Sorry banget karena ini ketumpahan gitu, aku jorok nyimpennya Nah untuk si Vitamin C-nya sendiri itu dalam botol kaca berbentuk pipet kayak gini Dan kalian bisa ngeluarin produknya Terus kalian bisa ambil produknya Seberapa banyak yang kalian butuh, kayak gini Tuh, ini warnanya kayak kuning gitu tapi gak berbau menyengat Terus di bagian depan dan juga belakangnya ada keterangan dari produknya sendiri Tuh kayak gini, tapi untuk belakangnya karena ini made in Korea Jadi semua bahasanya menggunakan bahasa Korea sebagian Jadi aku sekarang bakalan fokus ke produknya aja Nih aku bakal bahas pertama Aku bakal bahas yang pertama yaitu Kirekel Vitamin Surge C20 Ini tuh fungsinya banyak banget Yaitu bisa untuk brightening, rejuvenating, dan juga anti-aging Nah kalian gak mau kan kalau misalkan mengalami penuaan di masa yang dini Nah ini juga Kirekel Vitamin Surge C ini bisa banget buat mencegah penuaan dini Nah kalau misalkan kalian bilang si Vitamin C itu bisa dapetin dari makanan Tapi kalian juga mesti fokus pada skincare yang mengandung Vitamin C Kalau misalkan pengen mencerahkan kulit Tapi aku saranin kalau misalkan kalian lagi jerawatan kayak aku gini Yang lagi matang-matangnya Kalian jangan dulu pakai si Vitamin C ini Karena kalau misalkan produk yang mengandung brightening Katanya sih bisa bikin kulit makin breakout Jadi aku sempat pakai si Kirekel ini tuh pas sebelum jerawatan parah kayak gini Jadi ini produk yang kedua dari Kirekel yaitu Kirekel Red Spot Pink Powder Kemasannya kayak gini Ini kemasan dusnya Kecil sih tapi ini travel friend Nah jadi kalau kalian ngeluarin produknya Ini kayak gini botolnya bentuknya Tuh Jadi di bagian atasnya tuh ada cairannya warna kuning Dan di bawahnya itu kayak endapannya warna pink Makanya ini si Kirekel itu nyebut kalau ini Red Spot Pink Powder Terus ini kalian mesti hati-hati pakenya Karena bentuknya sama di dalam kemasan botol kaca Kayak si Vitamin C-nya Jadi kalian mesti hati-hati pakenya Terus fungsi dari Kirekel Vitamin Surge C20 ini apa lagi nih? Nah yang pertama ini fungsinya bisa mengecilkan pori-pori Dan juga menyamarkan flek-flek hitam Kayak misalkan aku nih kalau misalkan udah jerawatnya gak matang-matang kayak gini Aku bisa langsung pake si Vitamin C ini Buat menyamarkan si jerawat-jerawat bakas-bakasnya kayak gini Nah terus juga aku sih kerasa kalau misalkan pake si Vitamin C ini Wajah kayak lebih kenyal Terus kayak pas bangun tidur tuh lebih agak cerahan gitu Karena aku bakalan ngeluarin produknya tuh kayak gimana Supaya kalian bisa liat teksturnya dan juga warnanya kayak gimana Ini aku bakal ambil dulu dari pipet kayak gini Aku coba keluarin produknya ya Bentuknya bener-bener cair Teksturnya cair Gak berbentuk creamy gitu Ini bener-bener cair kayak air gitu doang Dan warnanya kayak agak kekuningan karena ini Vitamin C Untuk si Kirekel Vitamin Surge C20 ini Kalian cukup pake 1-2 tetes aja buat seluruh wajah Karena itu udah cukup banget Dan kalo misalkan kalian rutin pake si Kirekel Vitamin C ini Kalian bisa kasain hasilnya sekitar 2-4 minggu Kalo misalkan kalian rutin Dan kalo misalkan ini belum kelihatan hasilnya Mungkin di makan tekstur kulit tiap orang kan beda-beda Jadi mesti sabar aja Untuk si Kirekel Red Spot Pink Powder ini fungsinya banyak banget Terutama buat mengempeskan atau mengecilkan jerawat yang lagi meradang Kayak aku gini Kirekel Red Spot Pink Powder ini mengandung AH, BAH, terus sulfur Pokoknya bahan-bahan aktif yang bisa meminimalisir iritasi bekas jerawat Aku sih emang percaya banget sama si Kirekel ini Karena aku udah cobain buat si jerawat-jerawat aku yang sebelah sini semuanya Udah mengering dan tinggal bekasnya aja Jadi kalian harus sabar banget buat menghilangkan bekasnya Karena ini kan untuk memudarkan bekasnya tuh mesti butuh proses yang lama Kalau untuk mematangkan jerawatnya aku sih udah terbukti banget pake si Kirekel ini Langsung kempes dalam satu malam aja Nah untuk caranya gimana sih pake si Red Spot Pink Powder ini Kayak misalkan aku nih punya jerawat yang belum keluar Nih yang kayak masih menjendol merah gini Ini kan kayak belum keluar dan belum mata Kalian apply aja sedikit di area ininya Atau kalau ada yang udah matang kayak gini Kalian gak apa-apa pakein lagi aja Supaya cepet keluar si nanahnya Supaya gak mendem terus Jadi sekarang tuh aku mau review pemakaian atau first impression Dari si Kirekel Red Spot Pink Powder-nya Dan juga vitamin C-nya Dan disini aku cuman pake alis doang Gak pake makeup dan cuman pake lip tint Jadi lip tint dan juga alis nih Ini aku bakal tunjukin ke kalian Seberapa parahnya jerawat aku Akhir-akhir ini Ini jerawat aku Ini juga hari ini ada lagi Lagi ada jerawat yang matang-matangnya Kayak gini Nah ini tuh yang di pipi sebelah kanan Awalnya kayak gini Pada matang gitu Cuman Seminggu terakhir ini aku pake si Kirekel Red Spot Pink Powder-nya Nih Ini udah lumayan Teksturnya udah lumayan membaik Dan juga pada kempes Tapi tinggal PR Buat ngilangin bekas jerawatnya aja Yaitu kemerahan jerawatnya Dan memang harus sabar banget sih Buat nontasin jerawat Dan juga bekasnya Karena ini butuh proses yang lama banget So udah gitu Aku bakal bahas juga si vitamin C-nya Kalau misalkan udah membaik Jadi untuk first impression Dari kedua produk Kirekel ini Aku ngerasa Kurang lebih pemakaian Seminggu ini Aku sangat bersyukur Karena jerawat-jerawat di pipi aku Sebelah kanan sini Udah mulai kempes Nggak meradang lagi Dan nanahnya udah keluar semua Tapi memang Untuk bekasnya Masih ada Karena ini proses banget Buat mengudarkan si bekas jerawatnya Aku sih ngerasa ini bakal berfungsi Kalau si jerawat aku udah pada membaik Dan ini bisa menyemarkan bekasnya Karena Si vitamin C ini bisa mencerahkan kulit Sebagai Anti-aging juga Jadi ini Banyak banget fungsinya Aku suka banget Dan untuk wanginya sendiri Juga nggak terlalu mengganggu Karena wangi-wanginya Wangi-wangi Orange gitu Wangi orange Jadi Nggak terlalu menyengat So mungkin segitu aja Review dari aku Dan juga Produk-produk dari Kirekel Indonesia Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like Comment Dan juga subscribe Itu channel aku Supaya aku lebih semangat lagi Bungi videonya And bye-bye Oh iya Buat kalian juga Harus banget Kepoin sih Website Kirekel Indonesia Nanti aku bakal Terlalu linknya di bawah Dan juga Jangan lupa Dan jangan lupa Untuk subscribe Si Closet Indonesia Di Instagram Dan juga di website-nya Bye-bye Bye-bye